Hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semua, kali ini sobat semua akan saya ajak kembali untuk berjalan-jalan mengelilingi Taman Kolam Retensi Purwokerto yang pada hari ini memasuki bulan Februari tahun 2024 Sobat semua, sebagaimana? Sobat ketahui bahwa pembangunan kolam retensi ini bertujuan untuk penjagaan banjir yang sering terjadi di wilayah kecamatan Purwokerto Selatan Keberadaan kolam retensi ini juga dimaksudkan sebagai cadangan air kalau nanti pada musim-musim kemarau dan saat ini pengerjaan kolam retensi mencapai sekitar 80% ya dan sudah bisa dimanfaatkan warga untuk bersanteria, refreshing di hari libur seperti tampak pada sobat semua kita lihat beberapa warga memanfaatkan tempat ini untuk bersepeda ria bahkan kita lihat juga para komunitas pecinta sepeda memasuki Taman Kolam Retensi ini untuk memutar putar-putar ya dan juga berselfiria di sini dan kita lihat di sini sobat semua pada kolam retensi ini juga disediakan semacam jalur pijat kaki dari batu nah ini sobat bisa mencoba kalau berkunjung di sini merasakan pijatan batu-batu yang dipasang sedemikian rupa nah sobat semua sekali lagi ini belum dibuka secara resmi kolam retensi provoker toy ini tapi sudah bisa dimanfaatkan luas kolam retensi ini sekitar 8 hektare kurang lebihnya dan di tepi kolam ini ada trekking ya untuk nanti kita coba berkeliling trekking yang ada di sini di sini untuk jogging bisa untuk jalan sehat nah seperti yang kita lakukan di sini mencoba untuk mengelilingi tepi dari kolam retensi ini dan di kolam retensi ini juga dimanfaatkan warga untuk memancing ya karena memang kolam ini sudah dialiri oleh air dan tampaknya di musim hujan ini air cukup melimpah sehingga beberapa warga memanfaatkan keberadaan kolam ini untuk menyalurkan hobinya memancing oke kita lanjut untuk berjalan mengelilingi trekking yang disediakan untuk jogging dan berjalan santai dan bahkan ini ada yang memanfaatkan untuk berselfie ria ini warga sekitar dan warga para pengunjung kolam retensi provoker toy ini nah ini adalah pemancing lagi nah cukup banyak pada minggu ini para pehobi mancing dan ini ada warga juga mencari keong ya ini di selasalah apa tadi limbas dari sampah itu ada keong dan juga trekking ini juga bisa dimanfaatkan untuk bersepeda nah seperti yang terlihat ini ada anak-anak mengelilingi kolam dengan sepedanya nah keberadaan kolam ini juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi warga untuk berjualan nah seperti yang kita lihat beberapa warga memanfaatkan keramaian yang ada ini oke ya untuk berjualan oke ini cukup ya meskipun belum sepenuh jadi ini mah tampak cantik ya dilihat dan dinikmati oleh para pengunjung kita lanjut untuk menyusuri tepi kolam ini nah ini ada warga lagi yang memanfaatkan untuk berjualan memang diharapkan kedepannya keberadaan kolam ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk berjualan ya untuk melayani para pengunjung yang ingin mencari makanan atau minuman setelah berputar-putar di sekitar kolam retensi ini dan di samping kanan ini sobat semua kita lihat ada tulisan PUPR ya sikap membangun negeri nah ini tamannya itu nanti akan dijadikan taman ya kita lanjut berkeliling ini sebelah kanan kemungkinan nanti akan dibangun taman dan sobat semua kolam retensi ini juga bisa dimanfaatkan warga untuk ngomong ya putra putrinya yang ingin menikmati keindahan kolam retensi pro kerto ini dan tentu saja karena kolam retensi ini cukup dalam sekitar tiga meteran ya maka para orang tua juga harus apa namanya kita mengawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang ya kita tidak inginkan dan ini proyek ini masih dikebut ya bahkan di lembur di minggu-minggu ini masih dikerjakan proyek yang menelan biaya 64 miliar ini belum jadi sepenuhnya dan ini kita lihat ya jalannya masih ada beberapa jalan yang belum dipasang pumping dan beberapa alat berat juga masih terlihat di sini pengerjaannya dikebut untuk bisa dinikmati oleh para warga Purwokerto dan sekitarnya juga warga warga kota yang ingin menikmati wisata di Purwokerto dan kita lihat di sana menara menara teratai terlihat dengan jelas ya di dari taman retensi ini dan tentu saja ini untuk warga sekitar ya sangat senang ya karena mendapat tempat baru untuk bisa bersantria berbeda olahraga dan bahkan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan massal ya misalkan untuk pertunjukan dan sebagainya nah ini cukup luas juga nah kita lihat cara memutar ini cukup luas ya nantinya kalau sudah dirapikan mungkin tidak ada lagi kedengaran-kedengaran air dan kita juga lihat disediakan mushollah yang belum menjadi dan juga toilet dan ada tiga toilet ya dan semoga nanti ditambah fasilitas pasal lain oke semua saya cukup kasihkan dulu saat ini untuk mengunjungi taman retensi Purwokerto dan kita lanjutkan nanti perkembangan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati